Setelah kemarin Bupati Lebak menjajah sendiri meniti jembatan rusak Ciuwaru, kini Pemda Kepupaten Lebak telah membuatkan jalur alternatif baru bagi warga. Jalur ini lebih pendek dan berjarak 500 meter. Tapi puluhan siswa warga kampung Ciuwaru tetap nekat meniti jembatan. Anak-anak besarkan yang tangguh siamatan calandanya, Lebak Tantun ternyata masih nekat meniti tali jembatan Ciuwaru yang miring dan rusak untuk menyeberangi sungai Cibarang, baik saat pergi maupun pulang sekolah. Padahal Pemda Kepupaten Lebak telah membuatkan jalan baru sejak kemarin sore. Jalan ini jauh lebih pendek daripada jalur lama sepanjang 5 kilometer. Misalnya saja untuk tiba di sekolah, para siswa bisa melewati jalur baru yang berjarak 500 meter. Jalan alternatif baru ini pun dijanjikan selesai dalam waktu 5 hari, sehingga layak dan nyaman dilewati warga. Meskipun jalan baru ini sudah dibuka dan dilewati warga dengan kendaraan bermotor sejak kemarin. Jalan yang lebih pendek atau lebih jauh ini timbang jalan yang selesai? Jalan selesai ya. Ini kan belum selesai nih, harapannya seperti apa nih jalan ini? Harapannya? Punya mau punya bagus kan? Ya bagus. Sementara jembatan Cibaru yang ambrol akibat luapan sungai Cibarang pekan lalu akan diperbaiki setelah pengerjaan jalan baru selesai. Itu berarti Pemda Kepupaten Lebak kembali penjelung. Jalan selesai. Sudah seminggu pula jembatan merawayan di Garut, Jawa Barat putus. Tapi tidak dengan asa ratusan warga di lima dusun yang kini terisolir. Termasuk puluhan siswa sekolah dasar yang rela menantang bahaya setiap hari menyeberangi arus kira sungai demi menjakau sekolah di kampung seberang.